Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, sayang Mario, kenal kan? Halo, Bang Mario Ya, saya kenal, biar lu salah Halo Sama Nah, yang biasa belanja di salah satu e-commerce yang orang nanya orange-orange mungkin sering lihat perwakannya Ini the face-off ya, the face-off Wow, the face-off juga Jadi representatif sepertinya dari e-commerce itu ya? Iya Iya Oke, oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa, Bel? Ini kan akan muncul videonya ketika mau menjelang lebaran Dan dengar, katanya Kak Bella tuh mengulang tahun ya? Oh iya, hari mengulang-ulang di Kak Bella tuh entah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Umurnya yang gak berapa, Kak? Kalau udah tahun 20 aja Wah, luar biasa Tambah, ya? Tambah 10 2 Tambah 10 aja Tambah 10 aja Tambah 10 26 alhamdulillah Alhamdulillah Semoga rejekinya makin lancar Amin Karirnya makin gemilang Amin Terus dilancarkan ke tahap selanjutnya dengan Abang Ria Amin Biasanya tuh kalau misalnya At Adri Andi Biasanya kalau udah tamu umur, dekat-dekat lebaran tuh Ulang tahun sekaligus merayakan lebaran Jadi pertanyaan tuh komu biasanya Oh iya bener Oh udah opening dia Kocnya siapa? pas ayam nah gapapa biasanya kalo misal lebaran tuh ketemu sama saudara-saudara ini kan by the way episode emang lebaran ya meskipun di buatnya 2 minggu sebelum lebaran terus kalo lebaran biasanya tidak tanya gitu gak sih pasti tunggu dulu Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini channelnya Mario Delano. Iya. Gimana ya? Ya, kita berpikirin. Betul-betul kita ya. Hostnya Mario Delano. Take over. Padahal maunya kita yang nanyain mereka. Karena biasanya kan host nanya ke bintang tamu gitu ya, sama guest star. Itu kebalik sekarang. Jadi untuk episode KS kali ini, Mario sama Farah akan ngerjain host dari KS nih. Wah gila, disambung. Ya, special ya. Special, special. Mawas ya. Tapi brimnya gak gini loh. Biasanya kan bawa pacar nih. Kita awalnya pake triple date, cintanya. Bawa kuasa bareng. Tapi sekarang beda. Karena memang ya... Saya udah bawa orang begini. Jadi kita akan ngomongin soal lembaran nih guys. Kalau KS tuh ada panggilan gak sih kan? Mr. Shopee kan sobat Shopee gitu loh. Ada dong, good spirits. Good spirits. Good spirits. Jadi kita akan ngomong-ngomong soal barang ya. Cel dan juga bell ya. Cel dan bell ya. Cel dan bell ya. Oke guys. Ini ngomongnya soal barang ya. Ini berapa hijri ya ya? 1430 atau 31 ya? Coba adanya saja loh. Dapet hadiah. Coba... Apa namanya? Sobat Shopee ya salah. Salah. Tiap sabar ya. Kind spirit ya. Kind spirit ya. Good spirits. Good spirits coba juga. Boleh dikasih tau. Ini lebaran yang berapa tahun ini. Dan biasanya kalo kita lebaran tuh kumpul-kumpul keluarga biasanya ada tante-tante atau om-om yang rese nih ya. Tiba-tiba datang, eh aduh Bella kamu makin cantik aja. Iya. Sering dapet kayak gitu. Eh kamu apa kabar? Udah gede ya sekarang? Udah gede ya sekarang? Kerja gimana? Dulu ketemu tante masih segini loh. Tante kemana aja? Mentari-mentari sih ya. Tapi sering dapet pertanyaan kayak gitu ya? Tentu sering. Sampai kita udah pernah bikin videonya tahun lalu. Nanti channel kita tentunya ya. Ternyata bahasin lagi kehabisan Tommy kemudian. Iya sih, karena momennya aja terus kita pengen dapet sharing dari teman-teman gitu loh. Supaya ga bosan kita-kita mulu nih. Kalau kita mah udah ya begitu pas kita nyanyi. Udah besar ya sekarang, kerja di mana? Pacarnya mana? Calonnya mana? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya. Betul? Tante, tapi saya kan lagi kerja dulu. Jangan lama-lama mau kerja gitu kan? Kan yang ngawin saya, Tante. Kenapa Tante yang repot? Betul. Tante lo bayarin. Tante mau dia pengen gedung boleh loh. Sekarang Edri yang gedung makan loh. Gue tau lah. Gue tau. Gue survei. Gue survei. Anika gini, jalan-jalan cinti ya. Kita kebiasaan lebaran, mohon maaf ya. Coba bel, jangan lanjut lagi. Kita pengen denger maksudnya kayak biasanya tuh kalian ngadepinnya kalo ditanya-tanya kayak gimana sih? Karena kan pasti tiap tahun ada. Bahkan mungkin di luar lebaran juga pertanyaannya sama ya. Misalnya ketemu lagi makan siang keluarga atau apa. Pertanyaannya mirip atau engga? Nah, gimana? Can't relate gue. Soalnya keluarga gue ga pernah ada yang nanya kayak gitu ke gue. Kasian ya keluarga gue ya. Jadi kamu tuh gini tanyain itu sebenernya? Iya, kayak bawahnya. Tanya dong gitu deh. Jadi keluarga itu aneh. Gak tau ya mungkin karena gue yang cucu pertama. Dan maksudnya dulu tuh kakak-kakaknya nyokap gue gitu kalo ngeliat gue tuh kayak masih kekil gitu loh. Kamu masih gini sih. Liat gue masih gini. Jadi kayak emang ga pernah ditanyain kapan kawin, pacarannya mana gitu. Itu ga ada. Dan ga cuma keluarga besar doang. Keluarga ini gue juga ga ada yang nanyain gitu. Kayak bokap gue boro deh. Paling kayak ga pernah ada yang nanyain. Dia kayak bacaran ke langkah. Oh, saya tau ya. Lagi yang nonton Youtube-nya nih. Lagi yang nonton Youtube-nya nih, oh. Lagi yang boro. Iya, 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 iya. Kayak dia juga ga nanyain. Kayak pak lu nanyainya justru tuh ya kapan S2? S2 udah kelar. Kayak kapan S3 gitu. Kayak ga ada tuh gue ditanya. Saya boleh melipir dulu bentar ya. Jadi kayak gitu loh. Emang ga pernah ditanyain macem-macem yang pacar. Atau kayak kapan mau kejenjang selanjutnya gitu. Jadi justru sebenernya ga semuanya ditanyain kayak gitu ya. Oke. Karena sedih aku tuh. Oh, pengen. Karena jawabannya udah ada. Oh, iya. Coba kita tanya ya. Ya, kita tanya. Farah. Oh, ga? Ga gitu ya. Kak Farah gimana? Kan sekarang udah ada calonnya nih. Kayaknya udah ganti-ganti. Kak. Kak. Hahaha. Memang Richa Lerumiwis ini udah paling mihim nih biasanya. Kasih. Kasih. Para arwahnya nih. Langsung Tante nih. Tadi tuh mau nanya Kak Farah kan sekarang udah kerja. Udah S3 S2. Terus kapan dong Tante dapet undangan nih? Undangan pernikahan Kak Farah? Kan pasangan juga udah ada. Di sini tau jawabannya kemana nih? Coba, coba. Coba, coba. Ya, betul ya. In show doin aja. Oh, doin aja. Jawaban paling ter mainstream 2019. Tapi daripada gue marah ya kan. Maksud gue juga kayak... Ga perlu buat marah gitu loh. Buat ditanya gitu ya ga sih? Ada orang yang kayak bete atau gimana gitu kan. Ya. Mungkin udah pas ringan ditanya gitu. Ya tapi kayak kalo gue sih. Mungkin karena gue ga pernah ditanya gitu kali ya. Jadi ya... Jawab aja serinnya gue. Betul. Untung juga mungkin jadinya orang ga doain. Ya, amin, amin. Kita doain bersama. Ada amin! Ada amin! Biasanya gitu. Iya. Baik. Kalo pengaruh nih, jangan diam-diam aja. Gantian dong. Dia udah ngomong mulu sekarang. Gantikan orang. Kalo saya nih ya, kakak-kakak ya. Itu kebalikan dengan Kak Farah. Oh, udah gantian mulu ya? Gue itu warga besar. Menjadi anak... Eh, cucu paling terakhir dari opa gue. Oh. Dari bokap. Jadi terus kayak... Apa? Maksudnya dua paling kecil lah. Gue paling kecil. Terus kayak... Gimana ya? Kakak-kakak kamu tuh... Cucu-cucunya opa udah bernikah semua nih. Kamu kapan? Gitu kan. Yang lumayan sih. Karena beda umur dari gue sama kakak sepupu gue nih. Yang dari anaknya kata gue. Itu sekitar 10 tahunan gitu. Jadi memang agak jauh kan. Terus kayak... Wah, jadi dulu tuh waktu gue kecil. Kakak sepupu gue tuh udah SMA semua gitu loh. Terus udah bernikah. Dan punya anak 4, 1, 3, kembar. Gitu kan. Lu biasa kan. Terus ya udah gue. Ya doain aja. Kan opa umur di meninggal kan. Kayaknya nanya-nanya kan tante gue. Ya tante doain aja. Ya jangan lupa aja sih. Kalau misalnya memang ntar. Kan gue kalo di keluarga di pengeri. Ya kalo di unika. Ya amropnya tebelin aja gitu. Gitu biasanya. Benar-benar jadi sih. Emang udah lumayan ceritanya sih. Jadi dibawa santai aja ya. Bawa santai aja. Bawa-santai aja. Apalagi kalo keluarga gue cukup santai. Kayak. Udah ntar gampang lah. Ntar kalo mau jahit-jahit apa segala macem. Ntar tante cariin. Ntar gampang. Cari doang. Cari doang. Ntar gampang. Gitu kan. Ini gitu sih yang beli. Kalo dari keluarga gue kusi. Santai. Cuman kita juga kapan. Cepet-cepet lah. Ntar umurnya gak sih ya nih. Apa mama kamu pasti kan udah bikin gampang cucu. Oh itu udah. Itu statement yang sering banget diulang. Gak ada yang lain. Ngomongannya itu mulu ya. Ya bener-bener. Abis lah. Ya cobalah lebaran sekarang main ke rumahnya Mario. Iya. Apa Bel? Udah abis. Nah tapi kalo misalnya kita berlaku. Soal ngomongin ya. Maaf dia bikin diri. Ngobrolin soal warga dan lebaran gitu. Kalo misalnya dari Richie dari Imiwis. Dari Imiwis. Ini Shibili nih gimana nih. Coba. Kalo pengalaman kan mungkin yang tahun lalu beda sama yang sekarang. Mungkin ada yang beda apa gitu. Bedanya adalah kalo tahun lalu sama tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nih kalo buat gue ya. Kalo tahun-tahun lalu dan bertahun-tahun yang lalu. Ya ngulang-ulang. Belum ada niatan pengen menikah gitu ya. Jadi kayak gue jawab juga sedata-data aja gitu. Tapi kalo sekarang. Karena udah ada rencana dan udah ada niatan. Jadi. Ya maksudnya ya itu tadi kata Farah bener. Kayak iya doain aja. Semoga ya diteruskan jalan yang lebih lancar dan sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Jadi. Sebenernya. Emang harus dihadapi dengan senyuman aja. Kalo. Ya gue juga dulu. Tahun lalu tuh gue masih ngelesnya. Mau S2 dulu gitu. Ya. Terus sekarang lagi S2. Ya kan. Jadi pas pertanyaannya udah kayak. Berarti mau S2 dulu gitu kan. Terus. Ya mungkin. Mungkin ya jawabannya. Ya. Doain aja. Doain aja. Tersama. Jawabannya begitu kali ya. Tapi kan kalo bisa kita ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan yang bikin. But Spirits juga punya perfect intimacy. Cukup mengganggu ga sih? Menurut lo. Cukup kayak annoying. Kayak aduh. Di tiap. Di tiap. Di tiap. Tiga tahun ke belakang lebaran. Pertanyaannya tuh ga jauh beda. Menurut. Teman-teman nih. Ntar gue akan jawab sendiri juga nih. Oh ya oke. Mengganggu ga sih. Pernama kayak gitu. Antara iya dan tidak ya. Karena kalo menurut gue nih. Mungkin. Si. Sanaks. Apa. Saudara yang jarang ketemu sama kita. Gitu ya. Kan sebenernya ga terlalu kenal kita juga nih. Kesehariannya apa sih. Jadi tuh. Betul. Jadi dia tuh cuma tau. Milestone-milestone orang normal. Tuh biasanya apa aja sih. Misalnya kerja S2. Nikah. Punya anak. Jadi ini doang yang ditanya ke kita. Padahal sebenernya. Banyak gitu. Kita bisa ngomongin hobi. Misalnya bisa ngomongin olahraga. Atau apa. Misalnya ada kesamaan hobi. Tapi kalo misalnya umurnya jauh. Kebetulan kalo gue di keluarga. Gue cucu paling tua. Jadi itu pasti pertanyaan yang emang wajar gitu. Gue juga sih. Leparkan ke gue. Iya kan. Terus ga ada sepupu yang paling tua. Gue cucu paling tua atau gitu ya. Gue udah oke gitu ya. Gue ga ada sepupu yang seumuran juga. Sepupu gue tuh semuanya kecil-kecil. Jadi ga ada yang bisa diajak ngomong. Hobi atau interes yang emang mirip gitu loh. Jadi emang. Ya udah lu udah nasib. Iya iya. Gue juga sih. Cuman ya terima aja. Gue yang paling tua itu. Ga cuma berada kayak 13 hari itu. Kok dia di Amrik. Jadi kayak. Ya udah ga bakal nyampe kesana pertanyaannya gitu kan. Pasti yang depan mata aja nih. Gue aja nih. Gitu kan. Iya. Nah kalau para. Pengen ditanya gitu ya. Pasti pengen ditanya. Orang udah bosen ditanya. Lu pengen ditanya gitu ya. Tau ga? Ya gitu. Ya gitu. Jadi ya. Ya. Coba tanda om banyak gitu. Ya gitu. Boleh 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 boleh. Terus 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 terus. Apalagi. Nah ini Mbak Maria juga. Oh iya. Saya sih. Kalau gue sendiri lebih ke. Ya udah sih tau aja lah. Kayak. Oh iya. Ya kayak tadi gue bilang kan. Apalagi jangan lupa nih. Kita beli. Enteng apa gitu. Jadi emang lebih ke. Having fun aja sih. Betul. Kalau emang nanti kayak udah mulai. Ah kamu nih. Gimana sih udah. Maksud begini gitu. Itu mungkin tuh gak. Ada ya. Agak pressure kan kayak knowing ya. Tapi emang suka ada yang gitu gak sih. Suka ada yang tiba-tiba kaya. Ada. Yang lip gitu loh kan. Yang lip dia berapa. Kita udah nikah gitu kan. Pas di hari nikah kita. Kagak ngapa-ngapain. Tapi yang paling repot dia. Oh iya. Itu banyak. Tante-tante kayak gitu. Oh iya. Iya. Karena kebetulan saya juga. Berhubungan sama. Saya gak mesti nikah juga. Oh iya iya. Kalau nikah juga. Lebih banyak tuh kayak. Mas nih saya foto duluan. Mas kapan? Kayak waktu ini. Si Tante. Nah acara-acara siapa. Eh kalau mau liat ya nanti. Masih. 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 Asal nanti diskonnya aja nih. Iya iya. Gue raka-raka tenang aja. Misalnya kakak picil bimis Monika. Saya kasih MC atau kakak gratis. Kakak bilang Monika. Saya kasih MC. Oh mantap. Saya kasih gratis semuanya. Jadi intinya setelah kita rusuh-rusuh ngobrol sore ini. Kalau misalnya kita mau pertanyaan-pertanyaan itu. Emang harus. Eh maksudnya harus kita tuh yang bersikap dewasa. Dan mewajarkan. Karena sebenernya itu bentuk perhatian mereka. Kepada kita yang jarang ketemu. Apalagi misalnya. Keluarganya banyak yang luar kota. Terus baru ketemu pas kumpulubaran doang. Masa basi lah intinya. Ambil lah sisi positifnya nih. Good spiritual. Masa basi aja. Jadi mungkin dia juga jarang kan ngobrol. Jadi yaudah. Apa yang di depan mata nih anak. Oh habis lulus. Oh berarti mau jadi mana. Itu kan. Nadi yang lu bilang. Milestonesnya itu. Pasti ternyainnya itu. Karena jarang. Dia gak tau kita di today kayak gimana. Dan karena momennya juga saling memaafkan. Di idul fitur. Betul. Ya langsung dimaafin aja. Om Tante yang kayak gitu. Langsung dimaafin aja. Langsung diikhlaskan. Tuhan cuma setahun sekali lebaran. Tapi mungkin kalau misalnya. Good spiritual yang kayak gitu. Eh iya kamu kamu nikah sekolah macam. Good spiritual yang nanya balik aja. Tante kapan nikah tiga kali? Gitu. Oke. Karena ini juga udah menjelang waktu buka puasa. Ketika kita syuting hari ini. Kita mau siap-siap buka puasa dulu. Terima kasih sudah menonton bersama kami. Terima kasih Farah. Terima kasih. Sukses buat YouTube channelnya. Tentu. Aku tunggu mungkin setelah YouTube channel. Terus juga ada di Instagram. Bikin podcast kalian. Tuhan. Oh ya. Amin. Alhamdulillah sih. Amin. Oke, good experience. That's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. If you haven't already. And... Terima kasih telah menonton. Selamat lebaran untuk yang merayakan. Dadah. 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 Terima kasih.